Lagi-lagi kita akan melihat sebuah bukti nyata betapa di negeri Prindavan sana, kecepatan dan keamburadulan lebih penting dari kerapian dan ketelitian. Ini mencakup semuanya, baik penjual makanan maupun tukang servis perabotan. Lihatlah orang-orang ini, mereka tidak sedang mengantre demi mendapatkan beras murah, mereka datang ke sini hanya untuk memperbaiki perabotan rumah tangga mereka yang rusak. Dan tukang servis ini sukses meraih kepercayaan para pelanggannya dengan menerapkan konsep cepat, singkat, dan kocar kacir. Terbukti, masyarakat di sana langsung menyukainya, bahkan mereka cenderung ketagihan untuk memperbaiki perabotan rumah tangga yang rusak total, rusak sedang, maupun sengaja dirusak. Karena melihatkan servis ini saat sedang bekerja memperbaiki perabotan rumah tangga, dipercaya dapat secara ampuh mengobati beberapa penyakit, diantaranya adalah penyakit darah rendah. Menjadi tidak terlihat pastinya akan sangat menyenangkan. Kalian bisa melakukan apapun sesuka hati. Nampaknya hal itu sangat disadari betul oleh desainer baju kondang asal perindavan, Ipan Cungek atau yang akrab dipanggil Icun. Memahami keinginan besar para lelaki, Icun secara mengejutkan berhasil menciptakan baju tembus pandang, yang mana siapapun yang memakai baju ini dapat berkamuflase dengan lingkungan sekitarnya, sehingga keberadaannya tak akan dapat dilihat secara kasat mata. Baju tembus pandang ini adalah kabar baik bagi semua lelaki di planet bumi ini. Kini mereka tak perlu susah-susah lagi untuk memanjat ke atas eleven kamar mandi, bahkan dengan baju tembus pandang ini, mereka akan leluasa keluar masuk di fitting room pusat perbelanjaan tanpa perasaan khawatir ditegur oleh Satpam. Terima kasih Bang Ipan Cungek alias Icun, berkat penemuan Anda di bidang vision ini, Anda telah mewujudkan impian besar dari jutaan lelaki di muka bumi ini. Bapak Perindavan ini menjual berbagai macam alat praktis dan inovatif yang efektif untuk memudahkan dan mempercepat urusan masak-memasak di dapur. Beliau punya pisau baling-baling yang dapat merajang sayur kubis dengan cepat dan tentu saja dapat menghemat waktu. Selain itu, manfaat lainnya dari menggunakan pisau baling-baling ini adalah, Anda bisa memasak sekaligus melatih otot lengan agar menjadi kuat sehingga dapat menumbangkan seekor sapi dengan sekali tampol. Alat berikutnya, masih merupakan alat potong-memotong sayuran. Menggunakan prinsip kerja 1 banding 5, yakni sekali potong, sayuran langsung terbelah menjadi 5 bagian. Alat ini lebih dapat menghemat waktu sekaligus tenaga jika dibanding pisau baling-baling tadi. Tapi momong-momong, sedari tadi melakukan demonstrasi, si bapak ini sudah banyak sekali membuang-buang sayuran yang masih segar, namun belum ada satu pun yang membeli alatnya. Jualan macam apa ini? Saat perbedaan pendapat sudah tidak lagi menemukan kata sepakat, sementara hati dan pikiran masih diselimuti egoisme yang mencengkeram sangat erat, maka tak ada cara lain selain mengikuti jalan masing-masing yang dianggap paling tepat. Agaknya seperti itulah gejolak yang saat ini tengah dialami oleh kedua sahabat Bujang Perindavan ini. Hanya karena tak memiliki kesamaan pendapat tentang kloset duduk atau kloset jongkok yang lebih nyaman, keduanya pun terpaksa harus mengakhiri persahabatan yang telah berjalan selama belasan tahun, hingga akhirnya keduanya memutuskan memilih jalan masing-masing untuk berak di toilet dengan jenis kloset yang sesuai dengan yang mereka anggap nyaman. Perbedaan pendapat dalam sebuah lingkaran persahabatan memang wajar terjadi, namun cara penyelesaian yang diambil kedua Bujang Perindavan ini agak lain, mereka memang memutuskan untuk pergi ke arah masing-masing, namun bukan begini juga caranya kancuk. Lagi-lagi, inovasi teknologi yang bertujuan untuk mempermudah kehidupan umat manusia berhasil ditemukan oleh bakat-bakat jenius, dari para pemuda yang berasal dari negeri Perindavan yang gemah ripah loh Jinawi. Termasuk salah satunya adalah roda kayu ini. Kita tahu, bahwa harga sebuah ban untuk sepeda motor saat ini cukup menguras kantong, maka agar dapat menghemat pengeluaran untuk membeli ban karet, pemuda Perindavan ini berinisiatif menciptakan roda dari papan kayu seperti ini. Tak perlu membeli, untuk dapat membuat roda ekonomis ini, cukup menggunakan papan bekas maupun yang masih terpasang sebagai dinding rumah. Sangat efisien dan dapat menekan pengeluaran untuk membeli ban motor secara signifikan. Ya, sekali lagi, hanya pengeluaran untuk membeli ban motor saja. Tidak termasuk pengeluaran untuk biaya operasi di rumah sakit, ataupun biaya pemakaman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.